Indonesia untuk pertama kalinya menerima vaksin Janssen berjumlah 500 ribu dosis atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Vaksin Janssen telah memperoleh izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPO RI pada 7 September 2021. Indonesia kembali kedatangan vaksin Corona. Kali ini tanah air menerima 500 ribu dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi dan 500 ribu dosis vaksin Janssen sekaligus. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono pada keterangan pers kedatangan vaksin tahap ke-56 dan tahap ke-57 yang dipantau secara daring di Jakarta mengungkapkan, Indonesia untuk pertama kalinya menerima vaksin Janssen yang merupakan hibah dari pemerintah Belanda. Adapun dukungan kerjasama Belanda tersebut merupakan yang ketiga kalinya, di mana sebelumnya Indonesia telah menerima 657 ribu dosis vaksin AstraZeneca. Dante mengungkapkan, vaksin Janssen telah mendapat izin penggunaan darurat untuk Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPO RI pada 7 September 2021. Vaksin Janssen menurut Dante akan dipakai untuk masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas dengan dosis tunggal sebanyak 0,5 mm intramuskular. Di tahap awal ini, vaksin Janssen akan didistribusikan ke daerah anglomerasi. Dengan kedatangan dua vaksin ini, pemerintah optimis dapat mempercepat laju vaksinasi dan harapannya bulan ini kita dapat mencapai 2 juta dosis vaksin per hari. Dengan kedatangan vaksin tersebut, Dante merinci Indonesia telah memiliki total vaksin lebih dari 232 juta dosis, baik dalam bentuk bahan baku maupun bahan jadi. Dante juga mengimbau pemerintah daerah untuk mencari kerobosan baru untuk mendorong percepatan vaksinasi bagi kelompok masyarakat, terutama untuk yang berusia lanjut dan masyarakat dengan penyakit pengerta hingga masyarakat rentan.